PDIP mengajak Anies Baswedan agar menjadi tim ses pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Ajakan itu diberikan seusai Anies Baswedan gagal maju di Pilkub Jakarta hingga menolak tawaran di Jawa Barat. Ajakan ini disampaikan oleh Cawagub Rano Karno. Hal itu disampaikannya seusai menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada Jumat 30 Agustus. Rano Karno menerima dengan terbuka jika Anies Baswedan mau menjadi bagian dari tim sesnya. Hal senada disampaikan Pramono Anung yang mengatakan pihaknya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, mendukung, terbasuk Anies Baswedan. Pramono menekankan ia dan Rano memang mendepankan politik yang gebera dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Menanggapi ajakan untuk menjadi tim ses Pramono Anung Rano Karno, Anies meresponnya. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak memberikan jawaban pasti soal ajakan dari PDIP tersebut. Anies juga belum memastikan apakah tawaran menjadi tim ses Pramono Rano disampaikan langsung kepada dirinya atau tidak. Anies Baswedan diketahui gagal diusung PDIP pada Pilkada 2024 ini. Sepat dikabarkan akan berduat bersama kader PDIP Rano Karno di Pilkada Jakarta, nyatanya itu urung terjadi. Terakhir, Anies diisukan akan diusung maju pemilihan Gubernur Jawa Barat, tetapi lagi-lagi itu urung terlaksana. Padahal sebelumnya, Anies mengunjungi kantor DPP-PDIP untuk bertemu Megawati. Namun, sayangnya setelah menunggu 2 hingga 3 jam, pertemuan tersebut tidak terlaksana. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.